Warga RT8 Kelurahan Pembataan Kejamatan Murug Budak mengumpulkan dana melalui rekening untuk membantu warga RT setempat yang terdampak COVID-19. Kegiatan sosial ini dilakukan sejak Rabu malam 22 April 2020. Penerima bantuan berdasarkan usulan warga dan diputuskan oleh Panitia Tanggap Dampak COVID-19 RT8 Kelurahan Pembataan. Terdata sebanyak 13 kepala keluarga yang berhak menerima bantuan, di mana warga tersebut paling terdampak di lingkungan RT8, dikarenakan kehilangan sumber penghasilan ataupun yang dari awal memang sulit perekonomiannya. Hingga Kamis 23 April 2020, dana yang terkumpul sebesar Rp19.500.000. Sebagian dana diberikan dalam bentuk tunai, sedangkan sebagian lagi diberikan dalam bentuk sembako. Panitia juga menyisakan sebagian dana untuk dibagikan sebelum lebaran. Dalam pendistribusian bantuan ini, Panitia mengelompokkan bantuan yang diberikan berdasarkan jumlah tanggungan di masing-masing keluarga. Ketua Panitia, Suwito berharap bantuan ini dapat meringankan beban warganya yang terdampak COVID-19. Kita dengan pembagian sembako dan uang tunai dari warga RT8 kepada warga RT8 yang terdampak COVID-19 dapat meringankan beban mereka. Apalagi menjelang bulan Suci Ramadan, kita saling berbagi. Panitia tanggap dampak COVID-19 RT8 Pembataan bekerjasama dengan Kooperasi Syariah Tabalong untuk menyediakan bantuan sembako. Selain bekerjasama dalam hal penyediaan sembako, Kooperasi Syariah Tabalong juga ikut memberikan sumbangan berupa bahan makanan dan sabun. Ada kerjasama kita dengan RT8 Pembataan, dalam hal untuk pengadaan sembako, berjumlah 13 paket. Paket itu sudah semua sudah ada di dalam paket berupa mie, susu kaleng, kemudian ada beras 5 kilo, ada 10 kilo, kemudian juga ada deterjen, terus juga ada beberapa barang-barang yang memang lebih dari 5 macam. Yang jelas nilai satu paketnya antara Rp300.000 sampai Rp400.000. Berdasarkan surat edaran RT8 Kelurahan Pembataan, pengumpulan dana melalui rekening akan terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 berakhir. Surat tersebut juga ditembuskan kepada camat merungkodak dan lurah pembataan dengan harapan mendapat respon. Alfi Syahrin, TV Tabalong, Melaporkan.